Halo, jumpa lagi di channel saya, Ridwan. Kali ini saya akan bahas mobil Ayla tipe tertinggi untuk 1200, yaitu varian R-Deluxe. Ini manual, harga 147.900.000 rupiah, ini untuk area Sumatera Selatan ya, dan kita akan review fitur-fitur apa aja yang ada di Ayla varian R-Deluxe manual ini. Dan di sini juga kebetulan ada promo ya, untuk bulan ini, khusus bulan ini aja ya, bulan April, eh Maret, Maret sama April. Yaitu DP ringan, cuma 15% itu kisaran antara sekitar 12 jutaan ya, 12 jutaan, 13 jutaan lah. Ini diperuntukkan khusus karyawan tetap, seperti PNS, karyawan swasta, dan BUMN yang sudah bekerja selama minimal 2 tahun atau 3 tahun lah. Nah, inilah tampak dari depan, mobil Ayla varian R-Manual 1200, R-Deluxe manual ya. Ini ada black piano, di grill depannya, dan dia sudah menggunakan lampu proyektor, serta ini ada LED-nya. Dan di samping LED ini, dia ada list krum lagi, di bawah piano black-nya. Nah, ini krum juga. Ini rami dengan krum ya, depan ini. Dan fog lamp dia sudah ada, dan ini ada DRL. Jadi, dia sudah ada LED dan DRL. Nah, sementara ini yang membedakan dengan tipe-tipe lain, yaitu R-Deluxe ini, dia ada body kit. Jadi, body kit-nya ini mengelilingi mobil ini. Depan, samping, kanan, kiri. Dan kita lihat setinggi apa dia. Ini ukuran kilan saya kurang lebih 20 cm ya. Nah, ini masih lebih, mungkin sekitar 21 cm lah. Untuk ban, dia masih menggunakan velg ring 14 ya. Dengan tuten color-nya untuk velg. Sistem pengiriman dia, pengiriman cakram. Nah, ini body kit sampingnya tadi. Jadi, ini kanan-kiri. Ini double ya. Double. Dan ini nandain bahwasannya varian R-Deluxe. Dia ada stiker. Ini sudah double VVT-I ya. Dan di sepion dia sudah ada lampu sen. Sepion ini sudah elektrik. Ini talang airnya. Dan kaca, dia sudah dilapisin kaca film. GPF-1, bawaan pabrik, original. Ini handle pintu, dia masih handle pintu biasa ya. Nah, ini emblemnya. Eh, emblem, stiker ya. Stiker varian Deluxe. Untuk belakang dia, sistem pengeremannya masih trombol. Tengki, dia ada di sebelah kiri ya. Ini tampilan dari belakangnya. Dia sudah pakai spoiler. Spoiler belakang dan... Body kit belakang juga dia sudah pakai. Dan ini sudah ada lampunya di spoilernya ini. Ini wiper. Liskrum kaca belakang. Ini ada sensor parkir belakang ya. Sensor parkir belakang. Nah, ini yang body kit di belakang tadi. Nah, ini double juga nih. Khusus varian di R-Deluxe ada, yang adanya. Karena di bawah ini ada varian R-Standar dan varian X. Nah, sementara kenal port deh, sudah mapler cutter. Lapis prong. Ini nandain bahwasannya, tipe R-Deluxe. Ini DP dimulai Rp 12 jutaan ya. Kalau untuk angsuran, tinggal komen aja di bawah. Cek link deskripsinya. Untuk interior dia, untuk door trim. Dia sewarna, satu warna ya. Dan ini dibalut sama silver, sama masih bawaan pabrik. Ini door pocketnya. Dan ini, pengaturan kaca spion ya. Sudah elektrik. Ini tuas pembuka cup belakang, cup depan. Untuk mesin. Nah, ini buat tuas buka bahan bakar, sama cup belakang. Dan ini pengaturan korsi, untuk sandaran. Sementara kalau untuk head adjuster-nya, dia belum ada ya, buat naik turun. Cuman dia ada maju mundur aja, setelanya di depan ini. Nah, Aila ini, dia sudah power steering, pakai EPS ya. Dan sudah menggunakan, shoot control audio, di samping kirinya. Ini speedometer-nya. Nah, ini head unit-nya. Touchscreen, 7 inci ya. AC, lampu hazard, pengaturan udara, dan power pocket-nya. Untuk ngecas HP, dan ini sudah airbag. Airbag kanan-kiri. dan untuk sistem pengamanan lainnya, dia sudah immobilizer ya. Koncinya itu sudah immobilizer. Dan setir, dia belum tilt steering. ini sun visor-nya. Belum ada kaca ya. Ini lampu baca. Dan ini, tuas manual ya. Pedal gigi. Kita lanjut ke, bangku barisan keduanya. Door trim sama dia. Ini masih bawaan pabrik, dan sampingnya lagi plastik ya. Dan ini buat baby lock. Buat ngunci pintu dari dalam, biar nggak bisa buka untuk anak-anak. Sementara kalau di bangku barisan kedua ini, dia sudah ada headrest-nya. Headrest-nya ini, dia ada dua ya. Kanan-kiri aja. Sementara kalau untuk armrest tengah ini, dia belum menggunakan armrest. Ini luas, tinggi saya 173 ya. Dan ini konsul box. Ada tambahan konsul box. Kita lanjut ke belakang. Nah, dia ini ada pemisah ya. Ini buat naruh-naruh barang, di atasnya. Dan di bawah, masih ada karbonate, seperti biasa. Dan ini bisa dilipet. atau dilepasin juga bisa nih, kalau mau nggak mau dipakai. Nah, ini ban serep-nya dia ada di sini. Tempat ban serep. Ban serep ini, peleknya pelek kaleng ya. bukan racing. Jadi, pelek racing-nya di itu, dia itu ada empat. Kalau serep-nya dia, masih kaleng. Lanjut kita ke bagian mesin. Nah, di kaki ini, dia sudah ada tambahan beredam ya. Jadi, suara bising mesin tadi, nggak terlalu masuk ke dalam kabin. Jadi, lumayan senyap lah. ini mesin menggunakan teknologi dual PPTI, dan dia sama persis apa yang dipakai sama Sigra. Dan inilah mobil Aila varian R-Deluxe manual. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka, tolong di like, komen, dan share. Dan jangan lupa pula, di subscribe. Terima kasih sudah menonton.